Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Universitas Nurtanio Bandung mewisuda 641 lulusan yang pagi tadi. Para lulusan tersebut merupakan salah satu perwujudan bentuk tanggung jawab kepada bangsa dan negara Indonesia sekaligus wujud karya utama Universitas Nurtanio Bandung. Di usianya yang ke-19 tahun, Universitas Nurtanio atau Unur Bandung kembali mewisuda lulusannya. Kali ini ada 641 lulusan Unur yang diwisuda di salah satu hotel di kawasan Jalan Peta Bandung. Mereka terdiri dari 228 orang lulusan program diploma 3, 373 lulusan program sarjana, dan 40 lulusan program magister. Menurut Rektor Unur Bandung, Suparaman, para lulusan tersebut merupakan salah satu perwujudan bentuk tanggung jawab kepada bangsa dan negara Indonesia sekaligus wujud karya utama Universitas Nurtanio Bandung. Unur pun terus memperbaiki diri agar para lulusannya mempunyai kelebihan atau kekasan dibandingkan perguruan tinggi lainnya sesuai visi Unur, yaitu menjadi Universitas Dirgantara Kelas Dunia pada tahun 2030. Beberapa prestasi telah diraih Unur dalam setahun terakhir. Di antaranya akreditasi program studi yang diselenggarakan Unur, 93,44 persen memiliki peringkat B, termasuk akreditasi institusi. Selain itu, mahasiswa Unur memperoleh medali emas pada kejuaraan Nasional Aeromedeling di Yogyakarta, empat medali emas cabang aeronodeling pada Porda Jabar 2018, dan beberapa prestasi lainnya. Pada tahun ini, ada peningkatan dari tahun yang sebelumnya. Dan kami memang selalu kebetulan tempat wisuda di hotel hari ini, dan setiap tahun kami berusaha. Karena memang daya tambung cukup, sehingga cukup representatif, sehingga kami adakan di sini. Dan Alhamdulillah tadi sudah berjalan lancar, dan tidak ada sesuatu hafal pun. Ya kami juga bersyukur pada Allah SWT, karena dengan adanya ini, kami terus berusaha meningkatkan kualitas berdaya manusia yang ada di kami sendiri dalam, untuk kerjasama, yaitu membuat network yang baik, kemudian untuk meningkatkan hasil didik kita, yaitu mahasiswa yang nantinya bisa menjadi berkualitas. Nah ini kebetulan juga Alhamdulillah, kami ini banyak yang sudah masuk di dalam, setelah lulus sudah masuk di dalam dunia kerja. Dan ini hampir kalau kami hitung 60 persen ada. Suparman pun mengatakan keberhasilan UNUR tidak lepas dari kepercayaan dan dukungan dari Kepala LLDT Wilayah 4, Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Bandung, Dinas Pendidikan Kota Bandung, dan TNI Angkatan Udara. Dalam rangka pengembangan UNUR Bandung, saat ini pun sedang diusulkan untuk dibuka 3 program studi baru, yaitu S2 Magister Manajemen, S2 Magister Teknik Kedidikan Taaraan, dan S3 Administrasi Publik. S3 Magister Teknik Kedidikan Taaraan, Bersambungan terbaik tahun 2017-2018 juga mendapatkan harian tabungan. Budi Hartati, Bandung TV. Bersambungan terbaik tahun 2017-2018 juga mendapatkan harian tabungan.